Intro 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 Hai welcome back to Speak Cinematic dan apa kabar anak SS kita udah lama ga jumpa ya udah kangen banget ya kayak udah seminggu gitu karena emang tayangnya satu minggu sekali gitu ya oke dan ini adalah episode ke 5 oke di episode ke 5 kali ini kita seperti biasanya kita akan bahas film-film yang apa ya film-film yang kece dan keren tentunya untuk di episode ke 5 ini kita akan membahas satu film yang lagi jadi perbincangan para anak muda juga di Indonesia yang pasnya kece juga ya ini adalah film spin off dari nanti kita cerita tentang hari ini ya nanti ya udah nanti aja coba ceritanya ya oke oke ini adalah salah satu film yang ya gimana ya kena kena banget karena kita adalah jiwa-jiwa muda gitu kan jiwa-jiwa yang jiwa-jiwa yang mungkin kadang terjebak dengan satu hubungan relation toxic toxic relationship dan judul filmnya adalah story of Kale story of Kale eh Kale ya tapi mulut British gue tuh biasanya Kale gitu hai Kale gitu loh iya bener kan lama di London ya iya London cedaknya telah gue cari hahaha oke ini adalah story of Kale namanya adalah Kale kalo misalnya temen-temen tau Kale ini adalah salah satu tokoh yang ada di film NKCTHI dan di film ini ya ini menceritakan lebih menceritakan kalo NKCTHI adalah menceritakan secara keseluruhan filmnya kalo di story of Kale ini sesuai judulnya itu menceritakan tentang sosok si Kale ini nah di NKCTHI Kale ini jadi apa ya sorotan banget kan bener-bener bener-bener jadi satu tokoh satu tokoh yang menonjol iya yang menonjol bukan hanya bakat ya kak hahaha tapi juga tokohnya si Kale ini adalah salah satu tokoh yang menonjol di NKCTHI dan akhirnya dibuatkanlah satu film yang berjudul story of Kale yang dimana film ini kalo menurut aku ya jadi ini bener-bener kayak yang film yang ngebentuk karakter si Kale kenapa sih dia bisa seperti itu gitu yes bener nah Kale ini adalah seorang pemusik muda di film ini tuh dia gak jauh beda lah sama kehidupan kan Kale diperankan oleh Hargito Pramono gak jauh dari musik Kale ini adalah seorang musisi yang kemudian dia jatuh hati sama seseorang perempuan namanya Dinda tapi si Dinda ini pada saat itu posisinya punya pacar dan seperti yang Ibang bilang tadi si Dinda ini kayak apa ya menjalin hubungan yang toxic banget gitu sih bener-bener-bener diawali dengan si Dinda ini berantem sama pacarnya ya kan yang bener-bener main fisik juga yang bener-bener kayak yang ya udah ini bener-bener yang real toxic relation kayak gini banget nih dia gak bisa gak bisa keluar juga dari zona tersebut gitu loh si Dinda iya iya bener dan serunya itu disini tuh kayak si Kale dan si Dinda sama pemeran-pemeran lainnya itu kayak natural aja gitu menjalankan perannya masing-masing gitu kayak misal si Dinda pas berantem sama pacarnya itu awal aku memang ngerasa ini kayak lebay banget gitu sih cuman tapi kayak drama banget gitu ada orang kayak gini ya ada orang kayak Dinda ini goblok banget sih menurut gue kayak gitu cuman tapi di sisi lain ternyata memang orang yang udah terlajur sayang sama seseorang itu sampai akhirnya walaupun hubungannya itu toxic tapi dia tetep aja mempertahankan oke 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 tapi btw kamu pernah gak sih ngalamin kayak gitu Mamsu jadi kayak yang bener-bener cinta buta banget kayak Dinda kayak gitu pernah gak? pernah gak tuh? soalnya kan banyak banget nih apa namanya yang komen gitu kan dia pernah yang mengalami hal-hal yang kayak gitu dan pas nonton film itu kayak yang anjim bener juga ya gitu kayak yang ternyata selama ini dia tuh bego juga kenapa sih masih masih dipertahankan dengan hubungan yang seperti itu gitu loh hmm temanku sih pernah sih temanku sih oke biasanya kalo dimana-mana kalo nyebut temanku tuh biasanya pengalaman pribadi hahaha oke 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 tapi memang memang dicorotnya adalah satu hubungan yang yang ditampakkan dalam film ini ya kayak yang dari si pacarnya Dinda eh sorry si pacarnya Dinda ke Dinda kemudian juga yang yang Dinda lakuin kekali kayak gitu kan iya bener bener jadi kayak aku mikir kayak kayak gak ada ketemu titik tengahnya gitu setiap adegan atau setiap percakapan pasti ada masalah yang datang ada masalah yang datang gitu bener sih jadi setiap kali si Dinda itu dipukul apa ataupun juga lagi berantem sama si pacarnya dia selalu bilang kalo dia itu sayang kok iya iya si Argo ya bener 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 dan dia selalu bilang kalo suatu saat dia pasti akan berubah gitu kan iya 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 dan finally akhirnya ini di plot twistnya ternyata si Dinda juga pernah menceritakan eh si Dinda juga menceritakan bahwa si ibunya Dinda itu juga pernah mengalami hal serupa bener 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 dan akhirnya si ibunya Dinda ini sama ayahnya akan berarti kan sayangnya memang bisa berubah gitu sebenernya akhirnya untuk saat ini dijenjang ketika Dinda pacaran sama si pacarnya siapa namanya Argo Argo makanya dia juga mencoba untuk bisa menerima Argo apa dayanya dengan sekeras itu padahal itu udah menurut aku udah udah toksik banget ya toksik banget sih main tangan main tangan main fisik seperti itu sih ngata-ngatain dan semua kayak apa yang diomongin Dinda itu serupa salah gitu bener 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 gak terima dan harus bener harusnya bilang eyang gitu kan itu tuh eyang kamu juga padahal itu sesuatu yang ringan banget tapi dari si Argo nya bener-bener mempermasalahkan banget gitu ya iya sih tapi menurut kamu kayak ada gak sih orang-orang kayak gitu? ada jujur ada ada sih memang ya berarti wajar sih ya kayak gitu-gitu ya iya dan si Dinda ini dia adalah seorang manager bandnya iya si Ardito itu si siapa namanya? si Arah si Arah bandnya Arah iya bandnya namanya Arah bener-bener jadi si Ardito ini jadi session player bener bener additional player additional player untuk si Arah itu sendiri gitu nah terus pada akhirnya si Dinda kan berantem tuh sama si Argo berantem terus-berantem terus terus masuklah si Kale ini nah ini cukup-cukup nganu apa cowok-cowok pada umumnya ya ketika cewek ada masalah pasti ada cowok yang masih bener kayak yang aku siap merebut pacarnya iya iya bener keren 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 bergirain kamu dan bener gitu ya dan akhirnya si Dinda itu jadian sama si Kale ya kan dengan berbagai macam pertimbangan yang dimana Kale ini juga kayak yang masih kalau misal ngomongin pacaran tuh Kale itu tipe kalau orangnya masih cubu sebenernya iya iya masih kayak yang first time banget pacaran pacaran gitu kan dan akhirnya akhirnya mereka jadian dengan apa ya kalau aku bilang sih karakter si Dinda yang dimainin sama si Aurel ini Aurel iya kayak memang cewek-cewek cewek-cewek gimana sih kayak yang ya aduh hai gitu ya aduh hai maksudnya dia cewek yang gampang mencintai lelaki gitu maksudnya ya dan itu kontras sekali sama si Kale juga ya bener bener Kale itu adalah karakter tipikal orang yang apa ya cowok-cowok yang bucin mungkin bisa dibilang bucin juga terus terlalu posesif ya bener bener jadi apa-apa yang dilakukan Dinda itu harus sama Kale kayak gitu-gitu sih ada beberapa hal terkait dengan sikap-sikap Dinda nih kayak yang ada banyak hal yang masih kayak yang masih disembunyiin Dinda dari Kale gitu loh kayak yang tiba-tiba si Kale dateng waktu di apa lift kebuka liftnya kayak ada Argo mantannya iya gitu karena si 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 Dinda pun juga tipe kalcewa yang kayak dia kurang open yes kurang komunikatif lah ya kurang komunikatif gitu juga oke karena dia mungkin juga sibuk dengan ngurusin si arah ini ya ngurusin oh iya mungkin mungkin arahnya mungkin maksud sutradaranya mungkin kesitu juga Kale ya jadi itu bisa juga sih tapi ya dimana-mana namanya hubungan ya harus komunikasi sih bener nah ini ada value nya nih yang namanya hubungan adalah dua orang gitu kan dua orang nih nanti ada deh kalau misalnya kamu teman-teman anak-anak SS semuanya kalau misalnya nonton ada tuh kata-katanya kayak gitu tuh iya oke dan kalau misalnya ngomongin film Story of Kale nantinya teman-teman bakal disuguhi mungkin apa ya adegan-adegan berantem dan hubungan adegan-adegan cek cok iya hubungan sama pacar yang bener-bener yang mungkin kalau buat aku agak boring sih ya lah iya 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 agak boring sih ya agak-agak yang kok begini lagi maksudnya begini lagi gitu karena adegan nya juga kayak isinya cuma berantem berantem bener jadi bener-bener isinya tuh konflik konflik berantem konflik berantem gak cuma dinda sama si Argo tapi ternyata setelah dinda sama si Kale pun juga sama juga sama berantem tapi justru ketika di ending film nih aku jadi kayak yang kepikiran oh jadi kasus inilah yang membuat karakter si Kale di film NKCTHI itu memang agak sedikit apa ya sedikit fuckboy gitu lah bener dan agak sedikit dia gak percaya lagi sama cinta gitu kan bener-bener jadi kayak gitu itu poinnya sebenernya berarti kesimpulannya tuh di NKCTHI dia tuh gak fuckboy tapi dia lebih ke gak percaya sama cinta gitu karena dia udah pernah ada pengalaman gitu kan yes bener-bener ya kayak gitu di kayak gitu sih dan untuk sinopsisnya sendiri skornya aku mau kasih nilai kita bareng-bareng ya yoi kita bakal kasih nilai 1,2,3 7 gue 7 sih 8 gini ya gini deng kalau gue 7 kalau gue 8 ya karena serba natural sih semuanya serba natural dari kehidupan Kale dan temen-temennya sebagai seorang musisi itu natural banget oke kalau aku ya gak bosenin itu yang ngebosenin itu tadi ya yang apa cuma isinya berantem itu ya bener oke oke cut sutradara ya sutradara ya nah untuk film ini untuk story of Kale sendiri sutradaranya adalah sutradara yang udah terkenal nih dan sutradaranya juga sama dengan sutradara NKCTHI bener tv cinema picture yes 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 jadi dia adalah angga di masa songkok ya kalau udah ngomongin angga dia memang punya selera apa ya punya selera pengambilan gambar ataupun yang sedikit berbeda gitu alurnya pun juga terutama adalah di alurnya karena di story of Kale ini bener-bener kayak yang angga apa sih alur maju mundur itu kasah banget gitu loh kalau misalnya bener-bener kita gak ngeliatin dari awal banget sometime mungkin ini yang mana sih gitu jadi buat temen-temen semuanya kalau nonton ini mungkin yang belum nonton terus mau nonton film story of Kale jadi harus bener-bener mantau filmnya banget sih karena alurnya yang dibikin angga itu maju mundur jadi kalau kita skip dikit aja pasti akan ngeblank gitu sih oke oke dan sutradara nilainya adalah 1 2 3 8 7,5 titis dikit ya dikit lagi keren 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 sih angga thank you baik di NKCTHI ataupun di story of Kale menurutku dia keren juga keren lanjut next kita bakal ngomongin tentang sinematografinya ini salah satu yang bagian yang paling penting juga dalam pembuatan film gitu kan sinematografi bagaimana film itu juga bisa dilihat dengan enak dengan nyaman itu juga dari cara pengambilan gambarnya kalau dari sinematografi story of Kale yang paling apa ya kalau aku favorit 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 adalah mungkin apa ya dia gradasi warnanya itu gradingnya ya gradingnya itu yang kayak kayak yang banyak ijo gak sih kalau kamu lihat iya 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 dia lebih ke ijo sama biru sih menurutku sih jadi kayak kayak si yang pas scene di studio itu itu kita bisa dilihat dari highlight rambutnya si Kale sama si siapa Dinda ya Dinda itu ijo warnanya terus ganti set lagi yang di rumah itu ijo lagi kayak gitu-gitu sih iya atau mungkin memang karakter warnanya si siapa namanya sutradara dan si sinematografernya seperti ini kita gak tau juga sih atau memang mungkin warna ijo dan biru itu ada perlambangan khusus untuk mood dan ambience bener 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 kalau dari film ini untuk sinematografinya itu dipegang sama si Bagus Trisna Aji ya Bagus Trisna Aji menurut aku juga udah pas sih iya iya udah pas ada yang mau janggal gak sih menurut yang mau? janggal sih pas di part terakhir itu ya mungkin ya oh iya aku inget setnya kosong semua si Ditto main piano itu kan grand piano itu kasar banget deh iya itu deep gitu kayak kayak langsung ilang gitu iya iya harusnya kalau dibikin bisa ilang secara membayang pelan-pelan gitu kayak si Ditto kan pas Ditto sama pianonya kan itu membayang tuh bagus itu transfusinya itu enak sih iya tapi aku gak tau kenapa itu kenapa bisa se langsung ilang cut gitu kayak cut gitu kayak di cut terus disambung lagi iya aku agak sedikit patah hati sih ceritanya disitu karena kayak aduh apa sih gitu kan jadi kayak yang iya kok ada kayak gitu sih gitu iya sih mungkin karena durasi mungkin ya gak tau juga Deng tapi kalau durasi harusnya lebih panjang dikit kan juga gak apa-apa paling itu cuma berapa detik doang yes 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 bener banget cuman tapi secara warna enak sih menurutku lighting colornya enak terus kebetulannya kalau kita mengamati lebih dalam tuh filmnya itu diambil kayak handheld gitu loh bener-bener bener-bener jadi memang ada gambarnya goyang gitu ya dan itu itu kayak rasa baru sih dalam menik buat film karena kalau kata orang ya kadang kalau handheld gitu lebih-lebih emosinya lebih kerasa mungkin gitu sih tujuannya itu cuman tapi gak tau juga ini sutradaranya seperti apa pengennya tapi ya keren sih walaupun sedikit bikin pusing ya bener-bener dan boleh gak ngomongin soundnya sedikit soundnya ya boleh dong soundnya ketika lagi dialog itu apa ya kayak mungkin tokonya kurang kurang vokalnya kurang kali ya oh iya-iya jadi kayak yang ada beberapa itu yang yang jadi kayak yang dia ngomong apa sih kayak gitu kayak yang dia ngomong apa sih sampe yang beberapa kali yang padahal kita nontonnya adalah di ruang yang gak bising tertutup tertutup ya kan lampu udah redup nih udah kita fokusin kita nonton tapi kayak masih yang mereka ngomong apa sih kayak gitu loh jadi kayak yang apa sih masih bertanya-tanya sampai kita ada bagian part yang gak penting juga harus kita balik kita ulangi lagi gitu kayak gitu sih jadi sayang banget iya nih kalo bisa next lah mungkin soundnya lebih bagus lagi sih itu mungkin gak tau ya apa teknis atau seperti apa gitu atau tokonya atau orangnya atau artikulasi bener jadi kayak di sereb gitu loh Ardito Pramono bukan Ardito Pramono bukan yang gitu tapi kayak Ardito Pramono kayak gitu kayak ngomong apa sih dia kayak gitu kan ngomong apa sih jadi kayak eman-eman gitu loh menurut aku iya sih bener sayang banget sih yes dan untuk sinematografimnya kita kasih nilai 7,5 oke udah 8 lagi deh 7,5 oke next kita bakal ngomongin satu hal yang penting dalam pembuatan film juga adalah tokoh oke karena gak mungkin juga kalau sebuah film gak ada tokohnya bener ya mungkin bisa aja sih tapi kan agak oke oke kalau tokoh story of kali ini temen-temen udah pasti tau ya tokoh utamanya adalah si kali yang diperankan oleh Ardito Pramono gitu kalau temen-temen denger albumnya si Ardito Pramono single-singglenya itu kan udah bagus-bagus nih nah Better Love Better Love dan di film ini juga kebanyakan lagu-lagunya Ardito Pramono nih iya bener ini keren banget tuh Ardito Pramono selain itu ada siapa Mamsu? ada Aurelie Moremans itu sebagai dinda yang mana adalah lawan main si Ardito Pramono sebagai pacarnya di film ini oke terus ada juga temen-temen dari Arah nih nah ini Arah ini sebenernya uniknya ini adalah ada B nya juga ada beneran Arah oh serius? iya iya punya Tata Ginting juga? iya yang main Tata Ginting juga terus ada Aziza Hanung juga oke oke kalau Tata Ginting kan sebelumnya aku udah pernah nonton di stasiun TV tuh jadi dia agak-agak famous gitu kan dan yang lainnya aku belum kurang kurang ngerti sih tapi aku suka yang eh dramernya itu yang cewek itu oh iya Aziza Hanung iya Aziza Hanung itu kayaknya reporter bukan sih? yes reporter sama satu televisi nasional media lah ya itu keren banget wow keren banget oke kalau untuk penokokan yang kamu paling suka yang paling spesial yang mana? kalau paling spesial sih siapa ya? sebenernya sih Ardito sih karena aku kenapa Ardito? karena aku taunya Ardito kan nyanyi nih dia kan di atas stage 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 perform di atas panggung seperti itu kan gak pernah main film dan dia baru pertama kali kan di NKCTH itu dan dia cukup sukses terus disini ternyata emosinya lebih meledak-ledak dan ternyata keren juga gitu dia orang yang keliatan kalem gitu tapi ternyata bisa berantem kan ada adegan juga ada adegan marah-marah itu banting apa segala macam gitu sih kalau aku sih Dito spesial sebenernya banting apa tuh? banting banting tulang ya? iyaaah banting harga ya oke banyak deh ya kalau ibang apa nih? kalau ibang siapa nih? banyak sebenernya tokoh-tokoh yang aku suka salah satunya memang Ardito iya si si siapa namanya Aurel juga dia sebenernya bagus gitu kan bikin aku jengkel juga nih cewek kenapa nih begini nih tapi yang bikin aku apa namanya emm agak oh ternyata ada adanya orang juga itu adalah si Tata itu oh si Tanta Ginting iyaaah si Tanta si Ginting oh ternyata di Ginting juga nih emang dia gak terlalu banyak sih mainnya karena dia part of arah kan gitu cuman ya ternyata bagus-bagus juga orang-orang yang main di dalamnya karena kan itu filmnya memang terkena dengan Dinda sama si Kale doang kan Dinda Kale Dinda Kale dan temen-temen yang lainnya cuman pelengkap pelengkap aja dan tapi keren juga memerankan apa adegan-adeganya mereka sebagai anak band aja juga kayak natural gitu serba natural semuanya serba natural gitu sih keren keren oke untuk penokohan kita kasih nilai 8 film ini dibuat itu waktu pandemi kan ya bener jadi memang bener-bener dengan keterbatasan tempat tempat orang juga mungkin krunya kan gak bisa banyak juga terus ya semuanya serba harus steril dan lain-lain gitu sih untuk waktu juga gak bisa panjang-panjang mungkin untuk syutingnya bener karena demi keselamatan semuanya yang ada di set kan jadi ya begitulah dan fakta lainnya adalah di film ini itu ada 2 lagu Ardhita Pramono yang mana 2 lagu itu adalah 2 lagu baru yang diciptakan memang sengaja untuk film ini bener dan ini lagunya itu ibarat yang lagunya itu kayak awalnya aku ngiranya bukan Dito yang nulis sih tapi ternyata Dito yang nulis pas ditelusuri itu kayak yang sudah itu kan soalnya liriknya itu lirik yang beda banget dari albumnya Dito yang sebelumnya gitu sih yes dan yang pastinya lagu-lagunya Ardhita Pramono kalau aku sih suka semuanya iya sih easy listening lah ya iya iya dan musiknya juga berkelas oke dan itu dia sedikit cerita terkait dengan film Story of Kali jadi untuk teman-teman yang mau nonton ayo silahkan nonton dan juga mungkin bisa kasih komentarnya di bawah kalau misalnya ada sesuatu yang belum kami ceritakan boleh dong kamu juga kasih komentarnya di kolom komentar ya atau kalau misal ada teman-teman yang gak setuju sama komentar kita tadi kalian boleh juga untuk komenin yang sudut pandang kalian gitu karena ya balik lagi setiap orang punya sudut pandangnya masing-masing bener tolong dong kasih sarannya untuk minggu depan Mamsu sama Ibeng bakal review film apa nih kira-kira film apa ya mau yang horror komedi mau yang romance juga boleh banget silahkan masukkan ide kamu di kolom komentar tapi pesannya lagi satu lagi jangan lupa nonton film-film Indonesia nonton film-film karya anak bangsa yang original jangan yang bajakan jadi karena ketika kamu nonton yang original secara tidak langsung kamu mendukung industri perfilman di Indonesia gitu oke kok gak salah ngomong mas apa? tadi badan itu dia ngomong apa sih apa aku yang salah ngomong? eh apa aku yang salah krumu? bener 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 kalimatnya memang kalau kalian tidak kalau kalian tidak menonton kalau kalian tidak menonton kalau kalian tidak dan jangan lupa dukung channel kita dengan selalu klik like, comment, and subscribe dan akhirnya saya Ibeng Junior saya Mamsu pamit undur diri terima kasih dan sampai jumpa bye 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 bye